Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Di video hari ini, aku ingin berbagi resep cemilan yang bakalan laris banget Apalagi dijual di bulan puasa nanti ya Buat temen-temen yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe Silahkan dibantu subscribe terlebih dahulu ya temen-temen Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton ya Semoga kalian suka Nah ini kita buat dengan bahan-bahan yang sederhana ya Pertama-tama, ini ada margarin Bisa diganti dengan mentega jika mau lebih enak Ini margarinnya sekitar 100 gram ya Langkah selanjutnya kita siapkan teplon atau panci Kemudian kita lelehkan terlebih dahulu margarinnya Kita pindahkan ke atas panci atau teplon Kemudian kita lelehkan menggunakan api sedang ya Jangan terlalu besar Kalau bisa yang kecil aja Nah sambil sesekali kita aduk ya Atau kita goyang-goyangkan Cukup setengah aja atau 3 perempat leleh Udah bisa kita angkat Karena masih panas Jadi nanti akan melelehkan yang lainnya juga Jadi jangan sampai benar-benar mendiri ya Nah seperti ini udah cukup Udah bisa kita angkat Kita diamkan sampai benar-benar dingin Atau suhu ruangan Setelah margarinnya udah kita lelekan Siapkan wadah ataupun mangkuk yang kering dan bersih Lalu pecahkan 2 butir telur ayam Pastikan segar dan juga suhu ruangan ya Berikutnya disini akan kita masukkan 10 sendok makan gula pasir atau sesuai selera Jika suka manis bisa ditambahkan Dan jika kurang suka manis silahkan dikurangkan Per sendoknya seperti ini Total 10 sendok makan ini Jika kita timbang sekitar 150 gram ya Untuk mengurangi bau amis pada telurnya Kita tambahkan setengah sendok teh vanila cair Selanjutnya tambahkan ragi instan Saya menggunakan merek soft instan Kita gunakan sebanyak setengah bungkus Atau setara dengan 1 sendok teh ya Pastikan ragi instan yang kita gunakan ini Masih bagus dan aktif Karena jika tidak nanti akan gagal Dan hasilnya kurang maksimal Kemudian kita kocok Sampai gula pasirnya ini lumayan larut Kita kocok sampai agak ringan Berbusa seperti ini ya tuh Selaput telurnya juga udah larut Dan sewaktu kita angkat lebih ringan Selanjutnya akan kita masukkan bahan lainnya Selanjutnya kita masukkan 370 ml santan Ini bisa menggunakan santan instan Ataupun santan murni dari kelapa asli ya Jika mau menggunakan santan hangat juga boleh Ini kita aduk-aduk kembali Supaya lebih rata Untuk bahan keringnya disini saya menggunakan 25 sendok makan Tepung terigu protein sedang Atau segitiga biru ya Ini setara dengan 250 gram Atau 25 sendok makan Persendoknya seperti ini Cembung tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres Langsung aja saya masukkan semuanya Lanjut kita aduk kembali Sampai benar-benar rata Jika masih banyak yang bergerindil Teman-teman bisa bantu menggunakan saringannya Supaya hasil kuenya juga enak Lembut di mulut dan pecah di mulut Jadi tidak ada lagi gerindilan tepung Jika sudah agak rata Walaupun masih banyak yang bergerindil Kita akan memasukkan bahan terakhir Yaitu margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan Kita masukkan semuanya Kemudian kita aduk kembali Sampai benar-benar tercampur dengan baik Jangan sampai tidak tercampur Dan masih ada yang mengendap ya Ini sudah tercampur rata Nah ini opsional Jika teman-teman ingin warnanya lebih cerah Bisa tambahkan pewarna kuning Atau pasta pandan Saya gunakan pewarna kuning aja Satu sampai dua tertes Nah ini sudah saya saring Tapi pewarnanya saya masukkan belakangan ya Sewaktu sudah mengembang aja Nah ini kita tutup dan diamkan Hingga empat puluh menit sampai satu jam Tergantung suhu ruangan masing-masing ya Setelah sudah mengembang Ini langsung aja kita aduk ya Jadi tekstur akhir adonannya seperti ini Agak ngaret Nah selanjutnya langsung aja Saya tambahkan pewarna kuning ya Tambahkan pewarna kuning Satu sampai dua tetes Kemudian tinggal kita aduk Saya menggunakan pewarna kuning muda ya Jika mau menggunakan pewarna kuning tua Juga boleh Nah ini sudah rata ya teman-teman Sekarang akan kita masak Siapkan cetakan kue cubit Atau kue lumpur ya Ini saya pakai yang lubangnya ada tujuh Kita oles dengan margarin Kita panaskan sebentar Nah sebelum kita tuangkan Pastikan kita selalu aduk ya Sekarang akan kita tuangkan Tuangkannya bebas Saya kurang lebih satu centong ya teman-teman Karena nanti akan mengembang lagi Kalau mau satu setengah centong Silahkan aja Setelah sudah kita tuangkan Kita tutup Diamkan hingga 3 per 4 matang Atau mengembang Pastikan menggunakan api kecil cenderung sedang ya Kita sudah 3 per 4 matang Dan agak mengembang Kita buka tutupnya Kemudian berikan topping Saya berikan topping Nese seres secukupnya ya Di bagian atasnya Bisa juga menggunakan kismis Ataupun keju Untuk toppingnya sedikit-sedikit aja ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya kita tutup kembali Tutup dan tanggang kembali Hingga benar-benar matang Jika sudah matang seperti ini Udah bisa kita angkat ya Dan lanjut sampai selesai Nah ini sebagian Udah selesai Cantik sekali hasilnya Menul-menul Mengembang sempurna Satu resep bisa menghasilkan 18-20an Untuk ukuran seperti tadi Jika ingin lebih kecil Dan lebih banyak Bisa menggunakan cetakan yang lebih kecil ya Teman-teman Dan lubangnya yang lebih banyak Itu bisa menghasilkan Sekitar 30-an Nah ini sekarang akan kita coba Sekarang akan kita cobain ya Tuh waktu saya pegang Ini empuk banget Lembut sekali Seperti kapas Dan matangnya Matang sempurna ya teman-teman Tuh lembut banget Di bagian dalam Kempus-kempus Tidak kasar Teksturnya sangat halus Terima kasih ya Sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih.